Yang namanya karyawan itu gak mungkin kaya katanya Kecuali Allah berkehendak lain Millenial katanya tuh susah jadi kaya juga Susah nabung, susah beli rumah Ada disini dibilang adalah latte factor Latte factor Memang seberapa signifikan sih kopi itu Untuk keuangan para millenial dan gen si Mereka yang baru-baru, yang baru-baru masuk masih muda-muda banget Sehari mereka bawa dua ukuran yang paling gede Yang Fenty Dan itu sehari dua kali Setiap hari Gue sama temen gue yang beli kopi tubruk sekiloan itu sampe mikir Ini mereka gajinya seberapa gede Apa gaji mereka lebih gede dari kita ya Kami sampe ngerasa insecure gitu Selamat datang di Mers Room, Kerja Terus Mati Belakangan Bersama gue Andri Dan gue kedatangan seorang financial enthusiast ya Dia tadi ngakuin sama gue begitu sih Namanya dikenal sebagai mamat Tapi dia ini punya certifiernya banyak juga Ada CSA, ada CFP, ada QWP Apa kabar bro? Baik, baik Kenapa lu deg-degan gue nih? Kenapa lu deg-degan? Dengar openingnya tadi apa? Kerja terus mati belakangan Itu opening kita yang sebenarnya yang mengasal aja Cocok buat hashtag penghab digajian Iya penghab digajian Karena kerja terus, lembur kadang gak dibayar Makanya mati Nah bro, gue sebenarnya sebelum kita ngobrol nih ya Kita ketemuan tadi ya Gue tuh kemarin-kemarin tuh sempet Ini lah, riset-riset dulu lah tentang lu ya Gue sempet juga buka profiling in lu Ternyata lu masih kerja kantor Masih kerja di bank Masih, masih Masih penghab digajian Masih penghab digajian Betul Oke, terus kenapa lu akhirnya bikin konten kayak Ini kalau dilihat IG lu nih ya Tips kelola keuangan mamat Membangun aset 300 kali gaji Ciptakan pasif income Belajar berbagai instrumen investasi Ntar juga boleh di follow tuh IG dia Danirahmat Itu disambung semua ya Followers 49 ribu bro Gila, ini ngapain? Uang gaji masih kurang atau gimana? Kalau kurang sih kagak ya Sebenarnya cukup Ya, tiap gajian masih adalah sisa Meskipun banyak gitu kan Jadi, lu gajian banyak tuh? Masih sisa gitu kan Nah, cuma kenapa kok bikin kayak gini Terinspirasi sama kehidupan orang tua gue Bokap gue supir angkot gitu kan Yang tiap bulan itu harus pusing Cari duit dimana untuk bayar utang dan sebagainya Nah, gue gak mau kayak gitu Terus Dengan Yang sudah gue jalani selama beberapa tahun Tahun ini Terus kemudian Oh, resepnya ada nih Nah, gue mau share itu buat teman-teman Yang mungkin sekarang masih struggling Ya, sama kayak gue sih Masih penggap di gajian gitu ya Cuma mereka yang Pas akhir bulan itu Ternyata kurang banyak Dan masih harus ngutang gitu Nah, harapannya nanti mereka bisa Kelola duitnya sendiri Tanpa harus ngutang lagi Terus tanpa harus ngapa-ngapain lagi Dan bisa investasi Oh, oke Berarti awalnya karena lu ngeliat bokap lu ya Betul Pengalaman dari bokap lu Oke Terus akhirnya Lu kan berarti kan gini kan Ngeliat pengalaman bokap lu Harusnya kan idealnya Lu juga gak mau ngalamin kayak bokap lu dulu Gue gak mau Iya kan Nah, terus Gimana? Lu praktekin dulu Atau lu belajarnya gimana Belajar ini awal-awalnya Karena kan ilmu-ilmu finance-nya gini kan Dulu gak Gak banyak di share ya Gak sebanyak sekarang kan Iya, iya Di awal-awal gue kerja sih Sebenarnya gue masih Terperangkap Di kehidupan Gaya hidupnya orang tua gue Meskipun Ya, gue bisa bilang Gaji lebih gede Dari penghasilan orang tua gue dulu kan Kalau supir angkot ya gak pasti ya Nah, gue dulu tuh masih terjebak Sama yang namanya Utang kartu kredit Belanja Belanja pakai utang lah pokoknya Jadi dulu belum ada Apa namanya Pinjol Belum ada pay letter gitu Jadi gue pakainya kartu kredit gitu Nah Sekitar 5 tahun pertama Dari kehidupan bekerja gue itu Kok gue sama Apa Gue menemukan diri gue Di kondisi yang sama Kayak orang tua gitu Tiap gajian Duit gue langsung habis Buat bayar utang Gitu kan Nah, terus kemudian Gue pengen berubah gimana caranya Biar gue gak kayak gitu terus Akhirnya belajarlah Si Certified Financial Planner Gue ikutan Gue baca-baca buku yang tentang Financial Planning Kalau dulu kan cuma dari buku ya Modalnya ya Nah, dari situ gue terapin Mulai gue terapin Habis gajian Sisihin 10%, 20% Terus kemudian Utang itu kalau bisa Gak ngutang jangan ngutang Nah, ternyata Nah, ternyata as simple as that Pengabdi gajian pun bisa mulai Ngebangun aset gitu Mulai membangun aset Ngebangun aset Dan asetnya nanti bisa dipakai Buat generate passive income itu Tunggu sebelum kesana nih Berarti kan gini Lu tahu ada informasi tentang Oh, ada nih CFP Certified Financial Planner Lu dari mana? Dari social media sebenarnya Kalau dulu kan Facebook Sama Twitter ya Sebelum ada Instagram Facebook sama Twitter Nah, dari situ ada Ini gue boleh sebut namanya gak sih? Orang yang menginspirasi gue Si Vansar Panendolisha Teh Lipina Hananto Dengan bukunya 100 Cara Untuk Tidak Miskin Keyword untuk tidak miskinnya itu Itu yang bener-bener ngenak ke gue Gue gak mau miskin soalnya 100 Cara Untuk Tidak Miskin 100 Langkah Untuk Tidak Miskin Nah, bukunya itulah Yang kemudian menginspirasi gue Untuk cari informasi sebanyak-banyaknya Gue follow orang-orang kayak si Lipina Terus kemudian kalau yang dari luar itu Ada si Ramit Sethi Terus ada si Sekarang acaranya ada di Netflix Si Ramit Sama si Ada satu financial planner Cewek Gue lupa namanya siapa Nah, gue seneng banget Akhirnya liatin mereka Dari situ gue tau Ternyata ada yang namanya Financial planning ya Terus ada kursusnya juga Nah, dengan gue kerja di bank Akhirnya Gue ambil itu Itu cukup-cukup gampang Untuk mempelajari Oh, ternyata dunia keuangan itu Gak serumit itu Meskipun memang untuk yang gak tau ya Untuk yang gak bekerja di dunia itu Kayak ribet banget gitu Apa sih yang harus dipelajari dulu gitu kan Iya, iya, iya CFP kan tapi lumayan mahal Buat ngambil ini Dibayaran kantor dulu Oh, dibayaran kantor dulu Untungnya gue pengap di gajian Jadi bisa diajuin ke kantor Oh, gitu Tapi emang boleh Kata, gue pengen dong ngambil CFP nih Nah, itu dulu memang gak ada syarat Kalau lo ngambil training itu Harus yang berhubungan sama kerjaan Nah, ini CFP ini sebenarnya gak berhubungan sama kerjaan gue Gue pengap di gajian Tukang kredit buat korporasi Sebenarnya gak ada hubungannya Cuma waktu itu masih dibolehin Akhirnya yaudah gue ngambil kursusnya Nah, untuk testnya memang Bisa dibayain kantor selama Gue lulus Kalau gak lulus, gue harus bayar sendiri Oh, oke Jadi sistem reimburse kalau yang testnya Akhirnya gue ngambil lah si kursusnya itu Empat modul Tesnya juga empat kali Terus kemudian yaudah Lulus dan dibayarin kantor semua Untungnya Untungnya dibayarin kantor ya Iya, iya, iya Gitu Oke, oke Nah, terus akhirnya Lo udah kan lo dapet CFP Terus lo mulai mempraktekkan Ilmu-ilmu yang lo belajarin Lagi mengambil CFP itu kan Untuk diri gue sendiri Untuk diri lo sendiri Itu cuman awal-awal gimana bro Karena kan gini ya Kalau yang gue lihat Dan gue juga ngalamin sendiri sebenarnya Kalau misalnya kita terima duit nih Kita kan Apalagi kalau pas Kalau lu gajian ya Kita kan berasa kadang-kadang Secara psikologi Wah ini duit gue lagi banyak banget nih Iya, iya Iya kan Betul Tapi kan untuk disiplin mulai Oke, 10% gue harus taruhin Kesini, kesini, kesini Itu kan kadang-kadang juga Jadi pertanyaannya adalah begini Kayak misalnya fresh graduate deh Iya, iya Gue harus taruh di mana nih Misalnya gue 10% Mesti gue sisihin Untuk misalnya gue taruh di Instrument-instrument investasi Sekarang kan banyak banget pilihan Banyak banget, banyak banget betul Iya kan Itu gimana? Nah, sebenarnya kalau Kalau yang gue lakukan dulu Gue tuh Dulu gak terlalu banyak kayak sekarang ya Dan aksesnya juga lebih susah Saham aja buka rekening dulu 50 juta rupiah minimal gitu kan Untuk opening account doang Itu tuh berapa tuh 50 juta tuh Makanya tua banget ya gue ya Sekarang 100 ribu aja bisa gitu Nah itu yang gue lakukan dulu Ketika gajian 10% itu Gue sisihin buat Bener-bener ditabungan aja Tabungan Ada tabungan rencana Yang tiap bulan dipotong gitu kan Kalau gak ditabungan Begitu udah ngumpul Ditabungan rencana Cair Gue tuh masukin deposito Dulu pilihan gak banyak Nah dari situ kemudian Duit yang ada ini Gue belajar yang namanya Reksadana pasar uang Reksadana pasar uang Sebenernya mirip-mirip deposito ya Akhirnya gue pindahin lah ke situ Oh ternyata lebih nguntungin disitu Karena gak kena pajak lagi Di Reksadana pasar uang Terus ada opsi lagi Reksadana pendapatan tetap Nah kuncinya disitu Pas gue mulai itu adalah Oke ini Instrument yang ada kayak gini Ini yang gue tau Tapi gue gak berhenti disitu Gue cari lagi Mana nih kira-kira yang lebih profitable Kira-kira yang lebih fleksibel buat gue Dan kira-kira yang bisa Dipakai untuk jangka yang lebih panjang Kalau tabungan itu Bagus aman Dijamin sama pemerintah gitu ya Tapi Yang faktor paling bahayanya adalah Kita sendiri Aksesnya tuh gampang banget Tabungan kan Kita bisa tinggal datang ke bank Atau sekarang lewat aplikasi Bisa langsung cairin aja Langsung dipakai belanja gitu Nah yang gue lakukan adalah Gimana caranya Duit gue tuh bisa lebih susah diambil Oleh gue sendiri Lebih susah diambil Oleh gue sendiri Karena ancaman terbesar keuangan kita tuh Ya kita sendiri gitu Gak ada orang lain yang Lebih bahaya dari diri kita Untuk uangan kita itu Gitu Dari situlah akhirnya kemudian Oh ternyata ada reksadana saham Ada saham Kemudian saham kan Gue buka rekening saham dulu Pertama kali 25 juta Amat temen sendiri Dikasih diskon dari 50 Jadi 25 doang gitu kan Terus habis itu Oh ternyata saham bisa ya Lebih gampang lagi bukanya Mulailah gue alihin ke situ Ternyata dapet dividen juga gitu kan Dari situ Jadi bener-bener Cari gimana caranya Untuk lebih susah diambil Tapi yang lebih profitable juga buat gue Oke Berarti lu mulik sendiri nih ya Sayangnya iya Sayangnya iya Sayangnya iya Gue gak punya mentor dulu Gak kayak sekarang yang banyak banget Yang sharing tentang knowledge nya kan Iya Gitu Ya gue mulai beli reksadana itu Di sekitar tahun 2008 2008 oke Ya reksadana saham waktu itu Ada subprime mortgage kan ya Itu gue inget banget Nyaranin nasabah gue Buat beli reksadana saham Yang lagi down Terus di tahun 2009 Ketika Kondisi udah mulai normal lagi Nasabah gue ini bilang Wah thank you ya Lu udah saranin gue buat beli ini Nah gue waktu itu belinya Cuma 100 ribu 200 ribu Si nasabah gue masuk beberapa puluh juta gitu kan Begitu double value nya Gue jadi ngiri Wah ternyata oke ya Nah dari situ lah gue mulai aktif reksadana saham Terus gue mulai coba cari-cari tentang saham gitu Jadi udah cukup lama sebenernya Oh iya 2008 Kanan 2023 15 tahun 15 tahun iya 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 Tapi berarti gini kan Berarti kan lu memang Pada prinsipnya ini adalah Ketika lu memang ada uang masuk Gajian Lu sisiin Tadi belum berapa Sisiin dulu 10% minimum 10% minimum Lu sisiin Berarti kan ini konteksnya bener-bener Pokoknya gue taunya lu Lu taruh duit disitu Yaudah lah Lu merem Dibiarin Betul Dibiarin gitu Betul Tapi kan ada juga ya sekarang orang Kayak trading kan Iya Kripto segala macem Itu Sebenernya Konsep seperti itu tuh Oke gak sih Kalau kita itu masukin sebagai investasi Kadang-kadang soal gue agak-agak suka rancu juga ya Nah Ini apa Kalau misalkan memang mau ada Kalau gue punya portfolio trading Punya portfolio investasi Oh lu bisa Gue bisa Yang memang investasi ini memang gue beli Untuk gue hold jangka panjang Dapat dividen pun Dividennya gue akan tambahin ke si investasinya Nah portfolio trading ini Ini yang khusus memang gue pakai buat nambah income gue Active income tapi jatohnya Bukan passive income Kalau yang passive income itu dari si investasi itu Nah kalau trading Kenapa kok gue jadikan sebagai sumber tambahan lain income Karena Incomenya ini bener-bener nyata gitu Kalau dari trading gitu Kalau misalkan emang bener ngerti Ilmunya Gue baru mulai sih trading Baru mulai setahun terakhir kan Itu bisa dapat profit sehari Itu bisa 10% 20% Sehari loh ya Nah itu kalau misalkan di compounding gitu kan Sebulan dua bulan itu bisa berapa ratus persen dapatnya Dan apa Godaannya penipu-penipu yang bilang Kalau trading itu bisa ratusan persen untungnya Itu sebenarnya gak bohong Bener Tapi resikonya juga sebesar itu gitu Gitu kan Jadi kalau misalkan memang pengen punya dua-duanya Gak ada yang salah Dan kalau pengen mulai dari trading pun Sebelum punya investasi Gak salah juga Asalkan ngerti Apa yang perlu dipelajari untuk bisa Sukses trading Gitu Jangan berharap gini Yang penting jangan berharap duit gue Gue titipin deh ke lu Atau ke siapapun gitu ya Terus kemudian nanti Berharap dia yang trading Terus gue menikmati untungnya doang Jangan kayak gitu Tapi suka ada kan kasus kayak gitu Titip Banyak banget Biar dia yang iniin aja deh Yang tradingin Sementara yang nitip duit itu gak ngerti sama sekali Trading itu kayak gimana Resikonya apa Terus kemudian Apa yang diperjual belikan Nah itu yang bahaya gitu Kalau misalkan emang ngerti Beberapa temen gue bilang Dia titip duit ke trader gitu ya Untuk pakai robot trading misalkan Tapi sebelum dia nitip duit Mereka itu kayak minta backtestingnya itu seperti apa Datanya itu kayak gimana Data tradingnya seperti apa Terus apa yang ditradingin Dan yang apa yang ditradingin pun itu Mereka milih Meskipun mereka nitip ya Mereka milih instrumen yang mereka ngerti Let's say Dollar IDR Spesifik disitu doang Jadi gak yang semuanya dimasukin Gak ke euro segala macem Karena yang gini ya Sekarang kan kalau gue liat kecenderungannya adalah Orang tuh jadi FOMO tuh Nah itu FOMO Dan akhirnya Ya gue juga sering liat juga Ada beberapa tuh yang bikin Kalau trading itu dihitungnya Sebagai pasif income juga Yang menurut gue sebenernya Kalau lo trading Kan mau gak mau kan Memang lo harus pantengin kan Iya kan Harus pantengin kan Gue bilang tuh gak bisa Kayaknya itu dijadikan lo itu pasif income Betul Lo harus muangin waktu juga Apalagi kalau lo masih baru Lo gak ngerti apa-apa Banget 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 Bahkan pakai robot trading pun Robot trading kan Kita set parameter segala macem Biar nanti si robonya yang mentradingkan Tapi setting parameter Terus kemudian ngawasin marketnya Gimana nanti Apa namanya parameter yang diset di robot tradingnya itu Akan Mengeksekusi untuk keuntungan kita Itu kan tergantung sama Kemampuan kita untuk analisa Market dan kondisinya segala macem kan Jadi ya gak pasif disitu sebenernya Iya iya Kecuali anda jor soros Itu lah yang cerita Itu lah yang cerita Kalau anda masih baru cupu ya Jangan lah Sama seperti mamat Jangan lah Bahaya gitu kan Iya iya Nah cuman gini bro Ini nih kemarin ada artikel nih Ini artikel tahun 2022 di CNN nih ya Ini gue juga sempat Sempat berapa kali juga berengkap di episode podcast juga nih Jadi gini Ada menteri investasi Pak Bahlili ngomong gini Katanya karyawan tuh gak mungkin jadi orang kaya Gue ini ya Gue kutip nih ya Statement dia di artikel ini Yang namanya karyawan Itu gak mungkin kaya katanya Kecuali Allah Berkehendak lain Gimana menurut lu bro Emang karyawan emang gak bakal bisa kaya Tapi kan Sekarang katanya Lu kan ngajarin ini ya Pasif income Iya 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 Lu ngajarin investasi Dana pensiun Iya kan Tapi dengan semua itu Apa karyawan gak bisa kaya bro Ini Seru nih kalau misalkan Beliau diketemuin sama salah satu financial planner senior Indonesia Gue gak mau sebut namanya Nanti rame gitu kan Karena beliau bikin buku Siapa bilang karyawan gak bisa kaya gitu kan Iya gue tau bukunya Iya gue tau bukunya Nah gitu Nah tapi kalau dari pengalaman gue sendiri Kalau misalkan memang Definisi kayanya beliau apa gitu kan Nah gue bilang kalau financial independence itu comes in stages Comes in Ada tahap-tahapnya Tahap-tahapnya gitu kan Tahap yang paling Level paling rendah gitu Kalau misalkan di game level yang paling rendah itu adalah Punya positive cash flow Positive cash flow itu Yang lu spend jauh lebih kecil daripada yang lu hasilkan Contohnya misalnya kayak lu akhir bulan Akhir bulan masih banyak sisa gaji gitu kan Nah itu udah financial independence sebenernya Terus yang kedua Tiap bulan gak harus pusing dari mana bayar utang Punya utang gak masalah Tapi gak pusing untuk bayar utangnya Udah positive cash flow punya utang Tapi gak pusing Oh gue gampang kalau mau bayar utang Gue punya duit buat disimpen yang buat bayar utang Terus yang ketiga Bisa investasi rutin Nah bisa investasi rutin itu kan udah level yang selanjutnya Punya utang oke Tapi bisa tetap bisa investasi rutin Berarti ya sebenernya itu financial independence juga Nah level yang paling apa namanya Paling ultimate nya adalah Gue gak perlu harus bekerja di tempat yang gue gak suka Kerjanya tetap perlu Tapi gak harus di tempat yang gue gak suka gitu kan Gue bisa melakukan apapun yang gue suka Dan tetap bisa dapat income Nah itu financial independence Nah gue gak tau nih Kalau misalkan itu termasuk bisa dibilang kaya Ya sebenernya karyawan bisa-bisa aja seperti itu gitu Mereka bisa Apa gue Gue bisa punya passive income Yang bisa dihasilkan dari aset yang gue bangun Selama bertahun-tahun gue bekerja Tapi kalau misalkan definisinya kaya itu Punya rumah yang harganya sekian miliar Terus bisa liburan ke Eropa sesuka hati setiap tahun gitu kan Ya mungkin kalau karyawan gak bisa kayak gitu Agak susah gitu Memang setuju gue Kalau misalkan karyawan mau kayak gitu Ya harus direncanakan sejak awal Terus dari jauh-jauh hari gitu Dan mungkin ya Ya itu level kaya nya yang seperti apa Kalau menurut gue kaya itu udah Aset lebih gede daripada kewajiban gitu Itu udah kaya gitu kan Ya tapi gini bro Gue ambil case nya misalnya fresh graduate lagi lah ya Misalnya gini nih Dia tuh pengen Ya tadi lah pengen Ada impian dia Investasinya tuh Bisa jadi passive income buat dia Dia juga bisa Pensiun dini lah kan Ya 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 Suka pensiun dini kan tuh Suka pensiun dini Terus misalnya gini deh Gaji UMP Jakarta lah ya 4,9 4,9 sekian lah Gue ditinilah 4,9 juta lah ya Itu Mau berapa lama bro ngumpulinnya bro Pertanyaan Ketika ngomongin pensiun dini Financial independent Terus kemudian merdeka finansial Adalah bukan di usia berapa Dan berapa lamanya Tapi di level kenyamanan yang seperti apa Karena Itu biasa untuk pengabdi gajian Pengen punya rumah ratusan miliar Ya gak mungkin Kecuali Korupsi gitu ya Atau Ngadain proyek yang gak jelas Terus duitnya diambil sendiri Kecuali kayak gitu Pertanyaannya adalah Si kalian pengabdi gajian Yang mungkin sekarang di Apa namanya Fresh graduate tadi 4,9 Pengen bisa hidup nyaman Di level pengeluaran berapa Kalau misalkan ngomong Gue pengen bisa hidup nyaman Di level pengeluaran Let's say 10 juta Berarti ada PR nih Dia harus bisa ningkatin Income nya sampai ke level 10 juta atau lebih Untuk bisa nanti dia hidup Dengan tingkat kenyamanan Yang 10 juta itu Berarti kan ada ini Kekurangan 5,1 juta kan Betul Tapi dia masih fresh graduate Masih punya banyak waktu Sampai pensiun dia punya Let's say fresh graduate Umur 25 ya Pensiun umur 59 Atau dia pengen menargetkan Bisa punya pengeluaran Di level 10 juta itu Di umur 40 Berarti dia punya 15 tahun Untuk nyaman itu sebenarnya kan Nah dari situ PR nya dia Naikin income nya itu Sambil naikin income Sambil dia Secepat mungkin Seagresif mungkin Bangun aset yang bisa Generate income buat dia Apakah itu mau bangun bisnis Mau bangun Apa namanya Punya usaha kos-kosan Mau bikin Hidup dari dividen Atau dari Kupon obligasi Segala macam Dia masih punya banyak waktu itu Tapi kalau misalkan dia bilang Gue pengen bisa hidup nyaman Di tingkat penghasilan 4,9 juta Dan Dari sejak saat itu Dia tinggal kalikan aja 4,9 juta Targetnya dia 4,9 juta Kali 300 kali 300 kali itu kenapa Pakai rule of 4% itu Harapannya ketika punya aset Senilai 300 kali Dari 4,9 juta tadi Let's say sekitar 1,5 miliar lah ya Nah 1,5 miliar ini Nanti dia bisa tempatkan Di instrumen yang aman Kayak misalkan obligasi pemerintah Yang sekarang Di secondary market itu Bisa kasih sampai 7% Sebenarnya Jauh lebih gede Daripada yang level standarnya Itu dia punya 1,5 miliar Terus kemudian dia Udah Tempatkan disitu Dia tiap Tiap bulan Hidup dari si Kuponnya aja Jadi tergantung sih Mau di level Pengeluaran berapa Semakin gede Ya semakin lama Dia bisa Financial independent Bisa pensiun dini Bisa gak bekerja lagi Tapi semakin kecil Yang dia targetkan Apalagi kalau gak punya utang Ya semakin cepat Tapi kan 4,9 ya bro Itu kan banyak godaannya Misalnya Aduh gue pengen makan di mal Apa gitu kan Wah handphone baru nih Betul Ganti Possible gak Dengan banyak godaan Kanan kiri Kalau misalkan Memang Kasih kesempatan Ke diri sendiri Untuk menuruti godaan itu Sampai cuman 5 tahun Itu masih possible Tapi kalau misalkan Gue gak bisa nih Kalau misalkan Yang rame kan Iphone ya Setiap kali Iphone baru keluar Kan pada FOMO mau beli Nah kalau misalkan Setiap kali Handphone baru keluar Mau beli Terus setiap kali Pokoknya gak bisa Gak bisa ditahan lah Keinginan ini Setiap saat pengen Seperti itu Ya susah sih Gue gak akan Gue akan bilang Gak akan bisa sih Dia berhenti kerja Terus abis itu Apa namanya Nurutin semua keinginannya Dia gak bisa Terus dikit-dikit healing Kebali Abis itu Gue selalu bilang Healing paling ultimate Adalah bisa bilang Ke bos Yang kita gak suka Bos gue berhenti kerja Sekarang juga gitu Itu kan healing paling maksimal Kan sebenernya kan Dan lu lakukan apa yang lu suka Iya Bener Kalau kita melakukan yang kita suka Setiap hari Bukannya itu kita healing Tiap hari Sementara orang-orang Dengan alasan Gue mau healing Aduh gue stress nih Gue mau healing Gue mau healing Terus duit yang harusnya mereka investasikan Dipakai buat healing itu Gak masalah healing Tapi jangan tiap hari aja gitu Direncanakan dengan baik lah Healing ke Bali Sebulan sekali yang ada Lu pulang Tanpa stress kan Betul Betul Pusing mikirin bayar tagihannya Karena biar bagaimanapun Liburan itu pasti Costnya gede Iya Sedeket-deketnya lu Dari Jakarta ke Bandung deh Ongkos tol Ongkos hotel Terus disana Karena kita mikir Pasti mau makan Mindsetnya tuh liburan itu Restrain kita udah sangat-sangat rendah gitu Iya Kita gak akan menahan diri kita Gak apa-apa deh Kita lagi liburan anyway Pasti gitu Dan ada kalau misalnya kayak gitu Dilanjutin terus Kayak tadi lu bilang kan Akhir bulan Bingung nih Betul Gimana cara bayar tagihannya Gitu Sama mungkin ini Yang Sangat berhubungan erat Dengan si masalah pensiun Dini Nyiapin aset segala macem Oke kita gak bisa kaya Tapi kita bisa financial independent gitu kan Yang paling penting adalah Kalau misalkan kita Merencanakan punya keluarga Punya anak Kalau kita gak Ngerencanain Gak ngatur duit kita Untuk bisa financial independent Nantinya kita itu akan jadi beban anak kita Kalau sekarang kita ini Jadi ngakunya jadi sandwich generation Apakah kita mau Menciptakan sandwich generation berikutnya Dengan kita sebagai bebannya gitu Pertanyaannya itu Iya Iya sih Nah tapi gini juga bro ya Ini Gue juga ada artikel juga nih Tentang ini Millennial katanya tuh Susah jadi kaya juga Susah nabung Susah beli rumah Ada disini Dibilang adalah Latte factor Latte factor Iya Latte factor Memang seberapa signifikan sih Kopi itu Untuk Keuangan Para Millennials NGNC Ini Apa ya Gue mau ceritain Pengalaman gue ya di kantor Gue sama temen yang seumuran Kalau ngopi itu Kami beli kopi Lampung Yang sekilo Dari salah satu marketplace lah Itu sangat murah Satu kilo itu cuman 80 ribu rupiah Dan bisa dipakai buat ngopi Sampai sebulan Iya Gue juga masih suka beli kopi Tubruk sih Nah Kopi gajah Kalau gue Mantap Kopi gajah Terus beli kopi yang Seharganya 50 ribu itu Bisa sebulan sekali Dan kami selalu cari Waktu promo Jadi temen-temen kantor gue Kayak Udah Jadi kayak Sohib kopi banget Sama gue kan Jadi kami belinya Satu Selalu yang Ukuran paling gede Kami bagi dua Dan diskon pula Itu untuk yang kopi mahalnya Nah Di saat yang sama Kami yang sudah Beberapa belas tahun Bekerja Melihat anak-anak yang Baru masuk kerja Ya mungkin orang tuanya From well of family lah ya Kayak gitu kan Itu mereka Sehari ngopi dua kali Kopi yang Tau kan yang ada Logo hijau Mermaid nya itu kan Iya Yang kalau dibeli Sesatu cup Bisa 50 ribu 50 ribu Bahkan lebih gitu ya Itu pun juga gak kopi Yang dibeli sih Nah itu sirup ya Moin maaf ya Yang punya toko kopi Tapi gue masih suka Ngopi disitu juga Sama Gue belinya yang black coffee Gue sama Yang paling murah Gue ukuran yang short Short yang brew coffee Yang paling murah lah pokoknya Yang penting dapet Itu logonya doang Kalau gue Iya sebenarnya itu Selain di bawah tol Ada ukuran short Ada short Di Indonesia memang gak ditulis Tapi kalau lu lu keluar negeri Itu ditulis Ada ukuran short Ya Ya Nah Balik lagi ke teman kantor gue itu Mereka yang baru-baru Yang baru-baru masuk Masih muda-muda banget Sehari mereka bawa Dua ukuran yang Paling gede Oh yang penting Dan itu sehari dua kali Setiap hari Gue sama teman gue yang beli kopi Tubruk sekiloan itu Sampai mikir Ini mereka gajinya seberapa gede Apa gaji mereka lebih gede dari kita ya Kami sampai ngerasa insecure gitu Nah Itu contohnya yang di kantor gitu kan Terus kemudian mereka harus ketemu Sama teman-temannya After office hour gitu Terus mereka harus gaul Segala macem Gaulnya ya Kalau gak di tempat kopi Ya di tempat yang Cafe-cafe Cafe-cafe Begitulah Yang minimum juga spendingnya 75.150 ribu Buat makan doang belum minum tuh Buat makan doang belum minum Nah itu Sesering apa mereka melakukan itu Ya cuma mereka yang tahu kan ya Dan sesignifikan apa Pasti akan sangat signifikan Kalau sekali kopinya Let's say 30.50 ribu Terus kemudian Itu dilakukan almost every single day gitu Sementara gajinya mereka berapa gitu Gue yakin Karena gue pernah disitu dulu Gue pengen kelihatan gaya Ya beli-beli yang kayak gitu kan Terus kemudian Tiap bulan Gaji gue Di akhir bulan Ketika mau gajian Yang terjadi adalah Gue pusing gimana Gue pikir Gimana gue bayar Tagihan kartu kredit gue itu Jadi emang signifikan banget itu Si Latifaktor itu Latifaktor ini signifikan banget Signifikan banget Karena Lifestyle kan itu kan Kalau gak kayak gitu Gak gaya Gak dilihat sukses Sama teman-teman kita Oh berarti Kalau gue taruh waktu kopi Gue kelihatan gaya tuh Sambil kerja gitu Gue kelihatan sukses ya Mungkin ya Menurut mereka Terus laptopnya yang ada logo gue Apple Iya Harus lah kayak gitu kan Kalau misalkan pakai logo yang Gak Apple kayak gitu kan Jadinya kayak yang Ah itu pasti pakai Windows Kan yang biasa aja Kalau Windows ROG Nah Makanya kan Tapi itu Masih kejadian Masih gue sering temuin Di teman-teman kantor gitu Dan Ya balik lagi ya Kalau tadi kita bahas di awal Problemnya juga adalah Gaji lu tuh gak gede Iya Tapi gaya lu gede Berapa sih gitu kan Ini Jadi jali balik ke rumus fisika Zaman sekolah dulu Masih inget gak Rumusnya tekanan P sama dengan F Dibagi A P itu tekanan F itu gaya A itu luas penampang Luas penampang bisa diartikan Sebagai Gaji gitu kan Besarnya gaji Jadi kalau gaya yang di atas Kegedean Gajinya kecil ya Tekanannya gede kan Berbanding lurus aja Gaya sama tekanan Bener 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 Jadi ngomong fisika gue Ya berarti Sandwich Generation yang tadi lu juga bilang Bakal lanjut lagi dong Bakal gak habis-habis gitu Jadi kalau misalkan Memang mau mutus Sandwich Generation Ya Gayanya itu jangan Jangan kegedean aja Secukupnya aja Kalau mau gaya Kalau gue ya Gue investasi di Tumblr Tumblr nya si Toko yang tadi itu Itu kan Ada tuh Mereka jualan Tumblr kan Gue selalu beli Tumblr itu Satu dua gitu Terus kalau misalkan Mau nongkrong disana Gue dateng Gue isi air putih Dari kantor Terus gue taruh Jadi seakan-akan ini Seakan-akan gue beli disitu Mohon maaf ya Yang punya toko Atau kalau lu bikin kopi sendiri Bikin kopi sendiri Masukin disitu Betul Di kantor gue kemana-mana Bawa Tumblr itu gitu kan Gue belinya sekali doang Ya 200 ribu 300 ribu Oke lah Tapi orang ngeliatnya Dari luarnya doang kan Wah Ngopinya ini nih Iya Iya sih Ya berarti problemnya Balik lagi ya Gajinya Gajinya yang gak gede Gajinya yang gak gede Gayanya kegedean Gayanya kegedean Dan yaudah Yaudah Terus Ujungnya ya Tekanan hidupnya kegedean Banyak banget yang curhat Kayak yang Akhir bulan Gue itu harus bayar Payletter segala macem Gajinya gue 5 juta Let's say 5 juta tadi ya Itu Yang harus gue bayar Untuk Payletter itu 3 jutaan Dan gue gak bisa Bertahan hidup dengan itu Gimana ya Kak Caranya untuk bisa Lepas dari utang Kalau ada yang nanya gitu ke gue Jawaban itu adalah Dibayar Iya Gak ada cara lain Kecuali dibayar gitu Open BO gitu Gue gak berani Nyaran gitu Kalau itu Terpaksa Atau on events gitu kan ya Iya on events Atau malah Ginjal berapa sih Kalau satu ginjal Jangan lah Kalau jual ginjal Bahaya buat kesehatan kan Meskipun bisa bertandingan satu kan Abis pertanyaannya itu loh Kadang-kadang Iya Gue juga Gregetan Kalau ngeliat ada orang Kayak begitu Ini harus gimana Ya udah Solusinya dibayar Bayar dulu Gaya hidup lu Diburangin Jangan nambahin utang lagi Yang paling pentingnya itu Jangan nambah utang dulu Selesaikan utang yang ada Kalau misalkan kejebak utang Iya Tapi gini Gue gak tau kalau yang lain Tapi kalau gue ya Gue tuh Punya kecenderungan tuh Kalau makan tuh Bisa setiap hari Hampir setiap hari Sebuah sebuah penuh Makan itu lagi Itu lagi Oh iya Jadi gak ganti-ganti menu Iya Karena gini Menurut gue Kalau orang tuh Nyari-nyari Eh gue mau makan Sering kan Oh udah mau jalan makan siang Eh gue mau makan apa ya Buka aplikasi Cari gitu kan Mau makan apa Satu itu text time Dan akhirnya bingung Karena begitu banyak pilihan Iya Gue sih akhirnya simple aja gitu Gue sampai sekarang Gue masih gue praktekin Masih gue jalanin As simple kayak misalnya Gue udah beli Makan warteg di depan Iya Gue udah tau pasti Oh si ibu ini Jualannya ini-ini Gue udah pokoknya Bu Biasa ya Ibu udah tau Oke Berapa 10 ribu Udah Iya Itu makan siang gue 10 ribu Bener-bener Dan tuh gue bisa Makan yang sama tuh Ya Gue juga pilih makanannya Yang ini lah Yang pokoknya ada nasi Ada Ini proteinnya Ada sayurnya lah Udah As simple as that Iya Bener-bener Kalau gue kayak gitu Kalau gue kayak gitu Sama-sama Gue juga kok Meskipun gue sekarang ngantor di SCBD Yang katanya Dulu waktu gue pindah ke situ Gue pikir bakalan mahal Biaya hidup gue bakalan naik gitu kan Karena makanan mahal gitu ya Tapi yang terjadi adalah Setelah gue nemu warteg di sekitar situ Ya gue makannya itu lagi Itu lagi gitu Dan Dipikiran gue adalah Kenapa gue harus spend uang Di tempat yang mahal banget gitu kan Yang gak berkontribusi apapun Ke masa depan gue Ini mungkin karena umur kali ya Udah umur sekian gitu Yang gue pikirin adalah Apapun duit yang gue keluarkan Itu harus bisa nambah aset gue Untuk nanti gue bisa Berhenti kerja secepatnya Berhenti kerja dan melakukan Yang gue suka tadi gitu Jadi pikiran gue ke situ Jadi gue gak lagi yang Oke makan harus yang Yang kayak gimana Terus milih Wasting time menurut gue Dan kalaupun Milihnya kelamaan Terus kita pesen Itu ordernya pasti jadi lama banget Datangnya dan gue keburu lapar gitu Bener-bener Kalau misalnya akhir ya Boleh lah gue kali-kali Kemal gitu kan Pas weekend Itu pun akhirnya gue Ini ya Otak gue langsung mikirnya Gue cari comfort food gue lah Apa yang Yang cepet Simple Gue langsung makan Bener-bener Gue kayak gitu Gak lagi yang Harus nyobain makanan baru Yang rame Ngantri gitu kan Iya-iya Kalau gue berusaha Untuk sesimpel mungkin aja Karena Ada Gue gak punya waktu Untuk kayak begitu-begitu Iya bener-bener Ngerjain yang lain aja kan Iya-iya Iya daripada cuma buat Spending waktu Buat ngumpul makanan gitu ya Iya-iya Sama-sama Dan akhirnya ya Begini ya Mungkin orang lain melihat Kayaknya lo gak bosen ya Tapi buat gue Kenapa gue harus spend Waktu dan juga Duit gue begitu banyak Iya Sedangkan sebenarnya Makanan yang gue makan Ya bener-bener itu lagi Itu lagi Iya bener Bener Itu lagi itu lagi Kontribusinya apa Buat kehidupan kita gitu Simpli untuk sustenance aja kan Sustenance yang Untuk bisa kita bertahan hidup Kita tetap sehat Tujuannya kan itu kan ya Iya Mau harga 50 ribu Mau harga 10 ribu Sama aja gitu Iya-iya Dan gue juga ngeliat gini ya Misalnya ada orang nih Dulunya dia miskin lah ya Harusnya dia Bisisnya bagus Jalan Dia sukses Dia jadi kaya banget kan Dan kalau ngobrol sama mereka ya Spend mereka untuk Makan Misalnya buat daily Itu tuh juga gak akan Gak yang Langsung Secara eksponensial Ikutin ininya mereka Karena Ya makan seberapa Banyak sih yang Lu bakal spend Ya kurang lebih segitu-segitu Kecuali mungkin mereka Ya ada meeting Atau mungkin Ya memang harus entertain Entertain Ya itu lain cerita Tapi untuk daily Rata-rata yang gue liat dari mereka juga Ya makan paling berapa doang gitu Jadi akhirnya Kos makan mereka ini nih Yang gue liat Yang gak akan Mempengaruhi Income mereka Makanya kalau ada yang bilang Yang kaya makin kaya Miskin makin miskin Ya karena ini juga Mereka tuh Secara income mereka tuh Gede banget Dan Iya Dan kos makan Ini kenapa gue bilang kos makan Karena gue liat ya Kos makan ini nih Salah satu signifikan Yang bikin Income orang tuh boncos Believe it or not Untuk orang-orang yang Income nya 5 jutaan tadi Yang masih UMR gitu ya Mereka itu mengandalkan Pay letter Untuk beli makanan Pay letter untuk beli makanan Itu makanan ya pasti Makanan-makanan di Di itu kan Di marketplace Tapi bro Lu makan Itu kan lu makan ngutang kan Iya Dan gak masuk akal kan Iya kan toklah loh bro Di beli segala macem Appearance itu sangat penting Untuk orang-orang yang Masih belum memahami Pentingnya untuk masa depan ini Gini ya Gue sih Gue sih gak Apa Gue sih gak anti orang yang mau Appearance nya bagus ya Tapi Apa dulu nih tujuan lu Dengan appearance seperti itu Betul Betul Buat bangun personal branding lu kah Supaya nanti lu dapet Orang lebih Gampang kenal lu Orang lebih gampang ingat Dan saatnya lu bisa dapet Tawaran atau job Atau opportunity Banyak itu lah yang cerita ya Iya Tapi kalau cuman buat Supaya orang liat gue Gue keren Atau cuma buat For the sake of Anyway Don't get me wrong Gue juga mau beli bajunya Juga bajunya yang bagus Gue juga mau pengen Pengen kelihatan oke Tapi malu gue beli kaos juga mahal Tapi gue ada tujuannya Itu part gue Membangun personal branding Bener Cara kita jualan Untuk dapet duit lagi Iya Tapi kalau cuman buat Begayaan doang kan So many people do that So many people do that Dan mereka Get nothing out of their style Yang mungkin dari atas Ke bawah Habisnya 10 juta Gajinya 5 juta Tapi yaudah Cuman buat foto di instagram Terus dapet likes Likesnya mungkin ya cuman Mohon maaf Kalau followers lu Banyak Likes Kadang-kadang likesnya Gak sampai 10 ya Sorry Bulat balik Di refresh Kok gak ada yang nge-likes Terus ada nambah satu kan Wah ada yang nge-likes lagi Tapi akunnya gak jelas Akun yang ada nama Terus Angka-angkanya berderet Bener Akun-akun bodong Ya kenang-kenang gitu bro Kasiannya gitu Bener Memang ya Se memprihatinkan itu Kenapa orang Yang dibilang tadi Pengabdi gajian gak bisa kaya Ya karena kayak gitu Duitnya udah habis duluan Bukan buat bangun aset Resep kaya kan Orang kaya tuh punya banyak aset Yang kerja buat mereka ya Jadi kalau mau pengabdi gajian Gak bisa usaha Yaudah bangun aset aja Ya kalau lo kerja yang lebih keras lagi Kerja yang lebih keras lagi Naikin income Tapi gue selalu bilang sih Kalau gaji lo kecil Masih Let's say YMR gitu ya Fokus utama itu bukan investasi Fokus utama itu naikin gaji lo dulu gitu Kalau lo gak naikin gaji lo dulu Ya gak akan bisa kemana-mana Investasi 100 ribu itu hasilnya berapa sih gitu kan Karena akhirnya gue ngeliat Orang berlomba-lomba pengen investasi Akhirnya kayak pengen nyari shortcut doang bro Dikira investasi itu bisa beli sekarang Besok udah kaya gitu Belinya 100 ribu ya kagak bisa gitu kan Makanya akhirnya Ya itu tadi ya Pada ketipu sama investasi bodong Betul Ya kan yang robot trading forex waktu itu Karena pengen cepet kan Iya 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 Gila kan akhirnya Duit pada hilang kan akhirnya Betul betul Iya Tapi miris sih Kalau gue ngeliatnya gitu Karena Sekarang kalau lo buka social media ya Orang berlomba-lomba buat pamer bro Iya 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 Itu yang akhirnya juga Memacu mereka untuk gitu juga Dan Semakin kesini Gue ngerasa semakin gak Gak perlu gitu buat pamer gitu Ngapain gue pamer-pamer Kalau misalkan Ini nih yang kejadian sama banyak orang Dan mereka juga curhat Mereka pamer di social media nih Liburan kemana Terus pake baju yang kayak gimana Mobil baru Yang ada mereka di Kontak sama orang yang gak pernah kontak sebelumnya Terus dipinyemin duit Terus duitnya gak balik Mereka ngerasa gak enak Kalau dipinyemin duit kan Kalau bilang gue gak punya duit Gak mungkin Karena mereka habis Pamer di social media gitu ya Mau gak mau kasih utang Habis ngasih utang Duitnya gak balik Terus habis itu mereka curhat Duit gue gak balik Kenapa duit lo gak balik Karena gue kasih pinjem Kenapa kalau lo kasih pinjem Ya mereka minjem Nah kenapa lo pinjemin gitu kan Ya karena Ya gitu lah Habis pamer di social media gitu Dan ada kejadian juga kayak gini Saking orang-orang pada ini ya Gue gak tauin bisa dibilang greedy Atau memang berlomba-lomba pengen Biar dapet uang cepet juga ya Kemarin tuh ada case lagi rame juga tuh di e-commerce tuh Jadi ada yang ketipu tuh Ngaku-ngaku dari marketplace gitu Kata kerjaannya gini Suruh kasih review Suruh kasih likes Iya Kalau lo ngikutin lo mungkin tau kali Gue juga di kontak ya kayak gitu kan Gue juga di kontak Gue juga pernah soal waktu itu Cuman gue ngeliat profilnya Terus juga panggilannya juga gak jelas gitu kan Iya Tapi ujung-ujungnya lo suruh store duit kan Iya Dan itu kejadian Iya dan banyak yang ketipu Bener Ini apa Di marketplace kayak gitu ya Ini gue pernah denger cerita dari Gue berangkat dari ngeblokan ya sebelumnya ya Komunitas blogger gitu Terus gue denger cerita dari mereka Sama Apa namanya Modus operandinya sama Kerjasama sama satu brand Terus mereka nanti akan dipromote di social medianya Si brand blablabla Tapi syaratnya mereka harus beli barang si brandnya Harus beli barang si brandnya Ketika mereka beli Beli di Dengan kerjasama ini Itu lebih mahal daripada beli langsung di tokonya Ujung-ujungnya Semakin banyak yang beli Nanti akan semakin banyak poin Blablabla Dapat hadiah segala macem Iya Gak kejadian Gak dibayar akhirnya Duit mereka udah keluar Buat beli barangnya dulu Tapi hasil kerjasamanya Gak dibayar juga Ya sama aja kayak gitu kan Sebenernya kan Iya Itu kenapa ya orang-orang kayak gitu ya Karena mikir Ini ya cepet Cepet dapet duitnya Iya mereka berpikir gitu Cepet dapet duit Akhirnya Ya akal sehatnya gak kepake kan Bener-bener Kerja aja setengah mati gitu Mana ada orang yang mau ngasih duit Gampang cuma-cuma gitu kan Iya Iya Instant gratification bro Iya sih Masih banyak yang Orang-orang tuh Pengen kalau gue Ngelakuin sesuatu Langsung dapet hasil Dengan cepet Dan Ini yang sering gue liat juga ya Karena mereka ngeliat Orang-orang yang udah sukses Katanya gampang Iya Pengen jadi influencer nih Pengen jadi Selebgram nih Kayaknya mereka gampang ya Tinggal post foto Langsung nge-like Banyak ya kan Bener-bener Tapi kalau anda Misalnya orang biasa gitu kan Bukan siapa-siapa Yang gak bisa Yang gak punya koneksi ke artis Atau ke siapa gitu Yang punya banyak ini Apa Exposure gitu ya Susah juga kan Untuk membangun itu Iya gak bisa Bener-bener Lu tinggal di antar-berantar gitu kan Susah bro Bukan yang Bukan yang Bukan menghina Tapi memang Kenyataannya gitu Indeed Indeed Untuk Apa namanya Dapat attention itu You have to do something That is very unique Bring value to people gitu kan Kalau misalkan orang biasa Terus ngeliat kayak Ngeliat E-commerce kayak yang Wah ini laksinya banyak banget Cuma ngebahas gini doang gitu Nah gini doangnya itu kan Gak yang gini doang yang Gak ada apa pun Juk-juk dibahas Terus habis itu langsung rame gitu Gak juga kan Gak bisa Lo coba aja gini Kayak gue berapa kali lihat Ada akun-akun mencoba Meng-copy apa yang e-commerce lakukan kan Oh iya Gak jalan Karena mereka gak dapet esensinya Kenapa e-commerce bisa segede gini Bener-bener Memang Itu yang mereka gak bisa Jadi akhirnya cuman Post-post konten doang Akhirnya kan capek Gak ada ini Yaudah berhenti Berhenti Bener-bener Itu Ya makanya bro Aduh Tapi gini bro ya Gue kan juga ngeliat Profesi lu juga nih Lu tadi bilang Lu gak mau dibilang sebagai Financial planner Lu udah ada gelar CFP Segala macem Ada CFP CFP gak ada ya CFP gak? Belum-belum Masih belum berani gue Mahal juga CFP Mahal Belum berani gue Tapi gini bro Lu kan juga bisa dibilang Ini lah ya Sebagai Financial influencer lah ya Ya suka gak suka Ya semoga ada yang terinfluence Dengan konten gue gitu kan ya Tapi gue ngeliat konten-konten lu Gila engagement juga banyak bro Juga bagus Tapi gini bro Gue sih ngeliat sekarang Kenapa belakangannya jadi sering Berantem sana sini sih Soal duit Soal ngebahas masalah konsep duit Segala macam gitu Entah konsep duit lah Mana investasi yang lebih bagus lah Pokoknya macem-macem lah bro Apa event kopi 80 ribu Diributin gitu Sebenernya Apa yang terjadi sih Dengan lingkup Yang kalian ini Memang mau gontok-gontokan kah Atau apa sih Itu adalah satu cara Untuk mendapatkan Tentangan Untuk mendapatkan Untuk mendapatkan Exposure kan Jadi diramein aja Dengan bikin kehebohan Dengan bikin kehebohan gitu Jadi ada yang Let's say kopi 80 ribu Kopi 80 ribu Terus kemudian biar kaya Segala macam Gue ngeliat kan Oh iya iya Gue ngerti konsepnya gitu kan Tapi ya gak kaya gitu juga Anyway gitu kan Tapi ya Terus kemudian ada yang kontra Segala macam Dengan kontra sih Yang kopi 80 ribu tadi Dapet exposure lebih tinggi kan Jadi lebih naik kan Ya Ya sebenernya Gak ada yang salah Dengan yang di post gitu Tinggal lo mau ikutin atau kaya gak Karena pilihannya banyak banget Di sana Ya tapi berantem bro Instrument investasi Ya iya gue ngeliat Jadi berantem kan Di depan kita ngeliatnya berantem Tapi kata di belakang kan Siapa tau mereka bilang Eh bro Lu bikin kaya gini Lebih ramai Kita gak tau kan Kayak smackdown dong Di ring berantem Di belakang dalam Ya kan sebenernya Cuman ini doang Acting doang Tapi kita gak tau anyway Tapi sebenernya Kalau misalkan dari masalah keuangan gitu ya Whatever Whatever the belief that you have Tentang keuangan gitu Itu bukan yang paling bener gitu Karena selalu ada alternatif dari Apa yang lo lakukan di dunia keuangan Kalau misalkan lo bilang Saham paling bener gitu kan Gak juga ada orang Investasi properti sukses gitu Atau misalkan bilang yang properti itu paling bener Untuk cepat kaya gitu Ya gak juga Ada juga instrumen lainnya yang bisa dipakai gitu Tergantung Kita itu ngertinya yang mana Kita itu lebih comfortnya ke yang mana Dan kita lebih Bisa ambil keputusan itu di yang mana gitu Kayak misalkan investasi yang paling bagus Berarti saya dibilang saham gitu kan Kalau kita gak ngerti saham Kita beli saham Karena ngikutin orang yang bilang Itu yang paling bener Paling bagus gitu Ada apa-apa sama saham yang kita beli Harganya turun gitu Misalkan kita gak ngerti ini usahanya apa Kalau kita gak ngerti resikonya apa Bakal pusing kita Nanya Mat-mat ini sahamnya gue jual apa Gue tahan aja ya Harganya udah turun sekian persen Banyak banget yang kayak gitu Padahal ya sebenarnya Just investasi in something that you already know And learn about it more And learn about other instrument as well Jadi gak usah diberantemin Gue capek ngeliat orang berantem itu Karena gue udah tua kali ya Lu gak mau ikut ikutan Gak mau ikut ikutan gue Makanya follower gue segitu-segitu aja gitu kan Karena gue gak berantemin gitu Seperti gini ya Eh kalau kita mau bahas followers ya Sekarang dengan algoritma social media yang makin kesini Makin quote unquote for you ya Followers jadi gak gitu berarti Iya iya benar-benar Karena konten apapun itu bisa dapet Bisa nongol tanpa kita follow Tanpa kita follow benar-benar Banget banget itu banget Yang akhirnya Mau gak mau kita jadi budak algoritma Mau gak mau kita harus konten terus Iya benar Kontennya terus-kontennya seperti apa ya Yang kira-kira bisa muncul di banyak orang gitu kan Iya 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 Positifnya konten kita jadi bisa Lebih peluang bisa ke-reach ke banyak orang Lebih luas ini ya Abience-nya jadinya Benar-benar Cuman ya gitu Ya followers Cuman buat keren-kerenan doang Jangan pernah beli followers yang pasti kan Jangan pernah beli followers Benar Ini banyak banget Soalnya gue tiba-tiba dapet notif gitu kan Followernya sekian belas ribu Sekian puluh ribu gitu Terus gue cek kan Ini likes-nya Kalau followers berapa puluh ribu itu kan Mestinya minimal berapa ratus lah Ada gambaran ini lah Kurang lebih itu Hitungan bedanya Sepuluh persen lah Iya kan Oh oke 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 Yaudah Terus gue scroll aja gak gue fallback Tapi Iya gitu cuman Followers banyak Serus ribu Misalnya yang likes cuman tiga Itu yang lain pada Terus kontennya selfie doang Ya gak masalah sih selfie doang Kalau cakep gitu kan Iya Kalau indah dinikmati kita Gak apa-apa ya selfie doangnya Iya Iya sih Jadi gini bro ya Kesimpulannya gini nih Pensiun muda Itu Possible Tapi ya Lo harus ngatur Keuangan lo lagi berarti ini Betul Harus diatur banget Dan pensiun muda itu bukan berarti Berhenti kerja Dan gak ngapa-ngapain Terus leha-leha Sama sekali gitu ya Tapi pensiun muda itu Berhenti melakukan Apa yang tidak suka kita lakukan Menuju Apa yang suka kita lakukan Suka salah persepsi Seolah orang-orang berpikir Itu pensiun muda Udah kita gak ngapa-ngapain Kita liburan terus Karena kalau pengabdi gajian Ya seperti kata Pak Bahri tadi kan ya Pengabdi gajian itu Susah buat kaya gitu Jadi kalau gak kaya Ya gak mungkin gak kerja gitu kan Bener Pertanyaannya adalah Kerja yang kita lakukan Kerja yang kita suka aja gitu Gimana caranya mencapai itu kan Betul sih Betul Iya Lagi itu gue juga Ya tadi gue bilang di depan ya Lo kalau pensiun gak ngapa-ngapain Cepat mati lo Banget Gak mikir soalnya Ya karena otak lo jadi gak mikir Gak kepakir Terus badan jadi cepat sakit Jadinya Bener sama Itu yang gue alami Kalau ketika gue liburan Soalnya Gue setelah hari kedua Gue hari ketiga Gue uring-uringan loh Gue bingung gue mau ngapain Bener bener Terus gampang masuk angin Habis itu capek-capek Tidur ya Bangun tidur Gue rasa badanku jadi gak enak Gue pengen pulang Tapi belum bisa pulang Iya bener bener Itu yang gue rasa Sebenernya Iya Sering gak Sering kayak gitu juga Tapi gue gak tau kalau buat yang lain Mungkin Atomersfam yang suka healing-healing Ya mungkin ya Gue gak tau sih Kalau gue gak bisa loh Iya Selama gue masih bisa gerak Ya gue tetep mau Berupaya dan melakukan sesuatu yang Ini ya produktif gitu ya Do something Belajar hal baru gitu Sekarang gue masih ngulik-ngulik AI Chat GPT tuh Masih gue kulik-kulik terus Wah luar biasa Iya karena gue banyak waktu aja Gabut gue Oke bro Terakhir kali ya Gue pengen minta saran lo nih Juga buat Mersfam lah ya Saran juga buat Mersfam Buat anak muda nih Biar bisa lebih pintar Melolak keuangan Ini juga mungkin bisa summarize Dari open kita lah ya Saran buat anak muda Bisa lebih pintar Melolak keuangan Dan jadi orang sukses Selain beli kopi lepon pura Apa bro? Biar lebih pintar Melolak keuangan Bisa jadi Orang sukses Melolak keuangannya ya Iya Itu yang pasti Yang pertama Disiplin Budgeting ya Budgeting jadi tiap bulan itu Udah tentukan 10% 20% Atau maksimal 30% lah Untuk investasi Itu duluan Langsung jalankan Duluan di awal Itu udah paling Itu udah gak bisa ditawar Gak bisa ditawar Begitu gajian Langsung transfer ke Reksadana Kasaham Segala macem Buat beli investasi Terus yang kedua Jangan sampai utang Lebih dari 30% Dari penghasilan Itu udah maksimal Maksimal Jadi jangan sampai Lebih dari 30% Karena 10% Pas 30% Udah 40% 60% Untuk hidup itu Udah Lumayan berat sebenarnya Berarti gaji 4,9 juta Beli iPhone yang harganya 15 juta Itu udah gak mungkin Gak mungkin Kecuali cicilan 12 bulan Dan bisa masuk 30% Kalau masih masuk Yaudah gak apa-apa Tapi Tapi Kalau punya utang 30% Yang seneng-seneng 30% itu gak ada Jadi Porsi 30% itu Buat utang Atau seneng-seneng Jadi investasi Utang atau seneng-seneng Baru kebutuhan hidup Vulgal living abis itu bro Harus lah Jadi jangan Harus bayar utang 30% Masih mau seneng-seneng lagi Masih mau healing Masih mau self-reward Masih mau segala macem You cannot have it all lah Jadi harus bijaksana Kan ngatur budgetnya Buat cewek cari foker daddy lah Ya itu lebih gampang Lebih gampang Tapi perawatan mahal bro Modalnya besar Investasi bro Investasi Modal kan Modal Gak ada yang gratis Soal begini Betul 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 Gitu Berarti Itu ya Investasi itu udah pasti 30% Investasi maksimum Ya 10-30% Utang gak boleh lebih dari 30% Gak boleh itu Kalau punya utang Jangan seneng-seneng dulu Kalau mau seneng-seneng Jangan punya utang Itu resepnya Habis itu sisanya duitnya Dihabisin buat biaya hidup Biaya hidup ya Biaya hidup Betul Sama belajar terus Investasi itu apa aja sih Dan jangan pernah takut praktek Percuma kalau belajar tentang saham Belajar terus Tapi gak pernah beli sahamnya Gitu Belajar terus Gak pernah beli saham Karena ujung-ujungnya Tiba-tiba dia Out of number buka kelas Nah itu Ngajar Kelas finansial Terus ditanya Portofolionya gimana pak Saya gak buka portofolio Kayak gue sih Gue gak pernah buka portofolio Tapi gue cerita Kalau gue beli ini Gue beli itu Tapi kalau yang kayak gitu kan Yang gak pernah beli saham Saya gak buka portofolio Karena saya hanya Mengajarkan tentang saham Banyak bro yang kayak gitu bro Banyak Dari zaman kapan bro Ngajarin bisnis Bisnisnya apa Gak tahu Gak ada bisnisnya Aduh Gue ketawa kenyang banget ya Banyak yang kayak gitu Iya Iya Kemarin siapa yang ngomong sama gue tuh ya Ada kan waktu di podcast ya siapa Angga ya Angga Sosong Baya bilang Kali itu orang tuh terlalu banyak poca buku Terlalu banyak belajar Tapi gak pernah dipraktekin Ujung-ujung gitu Buka kelas Buka kelas ya Iya bener Karena Dia gak pernah mempraktekin Apa yang dipelajarin Iya Gak salah ya Buka kelas ya Gak salah Gak salah Tapi kadang-kadang kita kan butuh Ini juga kredibilitas Betul Contability dari orang yang ngajar ini Dan kemarin gue baca dimana ya Dunia keuangan itu adalah dunia dimana Orang itu bisa ngomong sebebas hati Sesuka hati Dan masih banyak yang ngikutin Padahal gak jelas juga siapa yang ngomong gitu kan Iya Jadi hati-hati di dunia keuangan Drop out gitu Gak ada iklar CFP, CFP Tapi bisa ngomong ini Itu sih luar biasa sih Masih ada aja yang mau beli kelasnya Betul Mantap kalian emang luar biasa Cari duit bro Orang bro Dan yang beli itu duitnya lebih banyak Pasti Pasti Duitnya lebih banyak Bener Bener Gokil Gokil Oke lah bro Thank you bro Anjir jadi giba gue Thank you Thank you Thank you bro buat ilmu Buat insight ya bro Ya Gini ya Gue sih Kalau untuk masalah keuangan Gue jujur gue gak bisa ngomong banyak Makanya gue Belakangan memang juga banyak ngundang Temen-temen gue Emang financial planner lah ya Emang teruji Dan juga mereka juga ya Gue gak mencari yang Terlalu bombastis Atau Ini Kehebohan-kehebohan Kayaknya lu juga Ya bro ya Keren lah Keren Ini jangan lupa ya Follow Ini Mamat Ad Danirahmat Rahmatnya pake R-A-C-H-M-A-T Ini gue taruh juga di Deskripsi Kalau mau follow Dia banyak kasih juga Tips-tips keuangan juga Yang Inilah Yang Lebih masuk akal lah ya Gak aneh-aneh Oke gue tutup untuk Merserum episode kali ini Gue Andri dan Mamat Mohon pamit kita jumpa lagi di Merserum episode berikutnya Bye Thank you Thank you bro Thank you Thank you Thank you